Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Amin. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam sejarah atau pengalaman manusia, manusia tidak pernah lepas dengan tiga hal penting dalam hidup kita, dalam sejarah, pengalaman, keadaan kita pun sehari-hari. Pertama, Alkitab pun berkata, semua manusia telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di waktu Tuhan memandang dari surga, dan dia melihat ke bawah, melihat kepada anak-anak manusia, Alkitab berkata, Dia tidak temukan seorang pun yang benar di dunia ini. Semua manusia telah berbuat dosa. Jadi yang pertama, keadaan manusia, pengalaman kita. Yang pertama, manusia adalah manusia yang berdosa. Tidak lepas dari dosa. Tidak lepas daripada kesalahan. Tidak lepas daripada pelanggaran. Tidak ada manusia yang bersih. Semua telah berdosa. Semua telah bejat di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua. Manusia tidak lepas daripada penderitaan. Manusia tidak lepas daripada penderitaan. Semua kita mengalami pernah dan sampai hari ini masih mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan. Penderitaan, kesusahan, kesakitan sering dialami oleh manusia. Kalau saya tanya. Siapa di sini tidak pernah sakit? Semua sakit? Pernah sakit? Kalau misalnya kita jalan, terbentur tangan kita kepada sesuatu yang keras, pasti sakit. Betul? Itu keadaan manusia. Kita tidak lepas daripada penderitaan. Siapapun yang ada di dunia ini. Jadi yang pertama tadi, tak lepas dari dosa. Yang kedua, tak lepas daripada penderitaan. Yang ketiga, Irmantuan berkata juga bahwa manusia tidak lepas dari kematian. Siapapun kita, keluarga kita. Mungkin orang tua-tua, orang opak-umah kita. Sudah banyak yang mendahului kita. Dan itu keadaan manusia yang harus dialami. Nah tetapi, harus kita ingat. Dari ketiga perkara ini. Yang dialami oleh manusia. Yang terjadi dalam keseharian manusia. Itu hanya dapat dilepaskan. Oleh seorang pribadi. Yang namanya, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita berkata. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu. Yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata. Semua dosa jenis apapun juga. Di waktu kita datang kepada Tuhan. Maka kitab Yohanes berkata. Ini Yohanes berkata bahwa. Tangan Tuhan terbuka untuk setia kita. Bahkan Yesus berkata. Bahkan Yesus berkata. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Akan menjadi putih seperti bulu gamba. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus yang kami beritakan. Yang kami percayai. Itulah Yesus yang saudara percayai. Itulah Yesus yang saudara cintai. Anda mungkin tidak dapat melihat dia. Secara jasmani saudara. Tetapi dia selalu hadir dalam hidupmu. Dia selalu melindungi kehidupanmu. Di waktu anda bekerja. Dia selalu membuka jalan usahamu. Dia selalu memberkatimu. Saya melihat sendiri dengan mata saya. Bahwa di tempat ini tidak ada pendidikan secara formal. Tetapi saudara boleh membaca. Saudara bahkan saya berkata lebih pintar dari orang-orang yang ada di luar. Tuhan di tempat ini. Karena ada Tuhan di tempat ini. Anda diajar oleh orang-orang. Ada Tuhan bertempat dengan anda. Di tempat ini di Pukit ini. Ada kemuliaan Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Kami merasakan dan kami menikmati. Dan saya beritahu. Ingat apa yang saya katakan pada hari ini. Anak-anak generasi yang ada hari-hari ini. Yang hidup hari ini yang sekarang sementara muncul. Dan akan muncul lagi. Saya beritahu, dengar. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Anda akan berbeda dengan anak-anak yang lain. Saya percaya Tuhan punya perencana besar untuk anak-anak ini. Bahwa daerah ini akan dipimpin oleh anak-anak ini. Pemerintahnya. Pelayannya. Bahwa hamba Tuhannya. Dari tempat ini. Akan dibentuk oleh Tuhan. Menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Dan permantuan akan digenapi. Dalam Korintus dikatakan. Bahwa yang lemah dianggap lemah. Yang dianggap bodoh bagi dunia. Yang tidak ada apa-apa mungkin bagi dunia. Tetapi sekali kelak. Kalian, sedara di tempat ini. Akan mempermalukan orang-orang yang ada di dunia. Karena roh kudus ada bersama-sama dengan anak-anak. Jadi kalau kita kembali dari apa yang saya katakan tadi. Dari ketiga hal yaitu dosa, kesentaraan, penderitaan, dan kematian. Hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan. Hanya Yesus yang melepaskan dan memberikan kedamaian dalam hidup. Amin. Saya beri gambaran kepada saudara. Bagaimana kita mau mencintai Tuhan. Apakah saudara ada seseorang? Orang tua saudara 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 cintai? Saudara sayangi? Amin. Apakah istri anda anda sayangi? Amin. Lebih daripada itu cinta Tuhan kepada anda. Amin. Tuhan itu adalah kekasih kita yang mengerti kehidupan kita. Tuhan itu bahkan seperti seorang sahabat yang sangat kalit dan dekat dengan kita. Dia bisa berbicara kepada kita. Dia bisa menuntun hidup kita. Dia bisa melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Jadikan Tuhan itu sahabat. kekasih kita adalah Tuhan. Bahkan caranya bagaimana setiap hari. Tuhan tahu keterbatasan anda. mungkin kita tidak pakai bahasa Indonesia yang baik tetapi Tuhan adalah milik semua bangsa dan semua bangsa dengan cara Anda berbicara dan berbahasa pakailah itu untuk Anda berkomunikasi dan berbicara dengan Tuhan mulai melibatkan Tuhan setiap hari setiap hari melibatkan Tuhan dalam pekerjaan di rumah di mana pun kita ada selalu ingat Tuhan selalu ada Tuhan selalu kita berpikir ada Tuhan maka saudara akan lihat kehidupanmu akan berbahasa nah lewat kebenaran perman Tuhan ini yang sangat sederhana saya percaya bahwa Tuhan itu akan berlakukan yang lebih lagi kepada setiap kita dan kerinduan kami kelak nantinya tempat-tempat ini pastinya akan apa namanya sumur menghasilkan apa yang kita lakukan dengan tangan kita akan diberkati di rumah yang kita moja akan diberkati oleh Tuhan amin itu Tuhan mampu melakukan segala perkaraan sebab Tuhan yang kita sembah Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang besar Tuhan yang el-siada Tuhan yang besar di dalam Yesus yang katakan Alkitab di dalam Yesus yang berkata Tuhan itu lebih besar daripada lautan bahkan setakar air lautan yang ada di dunia ini itu hanya setakarnya Tuhan di tangannya begininya Tuhan bangsa-bangsa kata firman Tuhan satu bangsa boleh katakanlah satu pulau ini itu hanya seperti setitik air di dalam timba Tuhan besar Tuhan besar sebab itu percaya terus atas dia saya taruh terkait Tuhan Yesus memberkati Pak Boy nanti akan lengkapi dan akan bawa kita di dalam doa mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan haleluya katakan haleluya 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 amin kami tahu Tuhan engkau ada di tempat ini engkau hadir dengan segala kenyataan Tuhan engkau melihat saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan dengan perhatian kami percaya mengenai segala keberadaan mereka apapun yang mereka alami sekalipun dengan segala keterbatasan dengan segala keminiman dengan segala apapun Tuhan engkau ada di sini engkau dengan tujuh biji matamu engkau lihat Tuhan itu sebabnya dengan keterbatasan kami hamba-hambat Tuhan apapun yang engkau mampu berbuat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin itu sebabnya Tuhan kami akan melayani mereka satu persatu mari teman-teman kita akan melayani mereka karena Tuhan ada di sini Tuhan sangat peduli Tuhan sangat mengasih dalam nama Yesus berkati Tuhan dalam nama Yesus berkati Tuhan dalam nama Yesus berkati Tuhan terima kasih Tuhan bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang mungkin bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih kepada tim postana ministri yang sudah memimpin ibadah, bahkan saya merasakan berkat Tuhan mengalir luar biasa hari ini dan seperti apa yang sudah didoakan tadi bahwa benih yang sudah ditabur tidak akan pergi dengan percuma dan tidak akan terjecer tapi benih itu akan tertanam di hati ini, wajemah Tuhan yang ada di rumah ini dan kita percaya pertama bahwa Allah sedang berkarya untuk suku-suki lauce yang ada di kebunungan-kebunungan karena masih banyak saudara-saudara mereka keluarga yang belum percaya tunggu kepada Yesus dan kita sama-sama tim ministri ini dari Nadew kesana ministri sama-sama berjuang untuk menyelamatkan dengan segala usaha mereka apapun yang mereka bisa lakukan untuk Tuhan mereka bisa memberi apa yang mereka dengan tenaga mereka incil yang mereka beritakan kami percaya itu satu berkat yang luar biasa bagi teman Tuhan yang ada di dunia dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Kak Boy kepada Boyoke yang sudah ada pada siang hari ini kepada Bapak Roy kepada Saudari Selvi dari Kertini yang sudah membagikan berkat semua pada siang hari ini bagi memimpin pujian yang berdoa menyampaikan firman saya percaya kita semua diberkatkan dan ini bukan awal atau terakhir ya Bu Yop masih ada lagi mungkin rombongan-rombongan berikut akan naik sebab disini ada makhluk yang kuat biar biar makhluk kekakak kalau kita mau datang sekarang aneh ini yang mau pergi ulang amin jadi kakakak nge mau sabaya nggak supaya di mau ah selalagi mau jen yang mau om kalau kamu tumpu anak ayam saya untuk sabaya yang 5 pasti mau 2 jenang amin biarpun capek dorang wah jauh berpikir seratus kali buka-mari kalau belum pernah datang cuma diceritabang gunung tapi cerita sampe Terima kasih.